Komisi 2 DPR menyebut sepanjang tahun 2021 telah menarima lebih dari 4.000 aduan praktik mafia tanah. Dari jumlah tersebut, sebagian besar konflik pertandahan terdiri dari sengketa kepemilikan antara pemilik sesungguhnya dengan para mafia tanah. Komisi 2 DPR menambahkan kasus tersebut umumnya terjadi akibat ula oknum di lingkungan BPN yang membantu memuluskan aksi para mafia tanah. Sejak dibentuk akhir Maret 2021, Panitia Kerja atau Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan menyebut, pihaknya telah menarima 4.358 aduan praktik mafia tanah. Karenanya dalam mengatasi masalah konflik pertanahan di Indonesia, pemerintah diminta benar-benar menjalankan koordinasi dan komunikasi lintas kementerian. Bahkan Presiden juga disarankan meninjau kembali peraturan Menteri ATR BPN No. 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan yang dinilai menjadi penghambat penegakan hak pemilik sertifikat tanah yang sah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.